Main-main dengan ucapannya, Jumat siang kemarin Eyang Subur ditemani kuasa hukum dan beberapa muridnya menepati janji untuk datang dan melaporkan kasusnya ke Komnas HAM. Tampil lebih santai, Eyang Subur pun menjawab beberapa pertanyaan media sesaat sebelum ia memasuki ruang pengaduan Komnas HAM di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Jumat siang, Jakarta Pusat. Jumat siang, Jakarta Pusat. Jumat siang, Jakarta Pusat. Masalah dengan Adi itu kapan? Atau kalau ada masalah, kalau tidak ada masalah, silakan. Gimana ceritanya? Jumat siang, Jumat siang. 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 adalah sering-sering dari dia tidak punya apa-apa sampai punya, namanya orang tirakan kenal itu sudah lama, 17 tahun 17 tahun jadi sudah kenal dengan adi ini 17 tahun yang lalu kita menunggu lah proses yang pasti sudah diterima kita menunggu proses lanjutan daripada pihak Komnas HAM dan mudah-mudahan kita berharap jangan adanya kita ke Komnas HAM permasalahan ini akan menjadi lebih terang dan lebih jelas karena yang bertindak ini adalah lembaga negara resmi berdasarkan undang-undang tak berhenti sampai disitu selepas mengadu ke Komnas HAM pada hari yang sama Eang Subur langsung bergegas mendatangi Mabes Polri